Hai assalamualaikum kawan-kawanku semuanya kali ini kita mau berbagi edukasi umpan jitu mancing pelut laut ataupun yang namanya morai elvisin nah kira-kira apa aja sisi umpannya Oke kita simak sampai habis ya kawan-kawanku ya karena baik sekali empatnya kita pakai nah untuk memancing pelut laut ini berbeda dengan makin belut sawah karena habitat dan umpannya saja sudah berbeda namun memiliki persamaannya yaitu sama-sama predator pakai ekosistem tersebut seperti misalnya pelut yang ada di sawah kalau misal ukurannya besar ia akan memakan mangsa yang adanya kotok-kotok di sana keong lebih kecil keong sawah dan ada tiket kecil pun dimakan sama pelut sawah yang ukuran besar nah untuk umpan yang pelut morail ini biasanya dia akan memangsa untuk pakan sehari-harinya yaitu ikan hidup yang ada di balik terumbu karang atau di batu karang itu mesti pelut laut akan menyambar si ikan hidup secara mentah-mentah atau karena memiliki ada dua gigitan teratap morail disini ya yang kedua yaitu dia sehari-harinya setelah memakan ikan biasanya berita juga sangat menyukai menempel-menempel belut terumbu karang nah sama halnya belut laut ini kawan dia akan menyambar si umpan kurita kalau kita misal mau mancing ya karena kesukaan belut laut ini yaitu kurita untuk yang umpan ketiga ini belut laut sering memangsa yaitu adanya kepiting yang akan melewati perbatasan teritorial si belut laut ini jika dia akan lewat dia akan dimangsa oleh belut laut nah maka jika kalau kalian mau mancing alangkah baiknya juga memakai umpan ketiga juga bisa ya Nah sekian itu saja umpan yang sering gunakan buat masing belut laut kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata kurang kata terima kasih jangan lupa berdukungan channel saya berpahalai komentar dengan saran dan untuknya subscribe juga terima kasih telah menonton loncengnya tangguh biar tahu video atau update dari saya